Puasa diibaratkan seperti kita mengecas hape, mengisi daya hape Jika hapenya telah full, maka hape itulah yang akan kita pakai Jadi daya yang telah tersimpan di hape tersebut lah yang akan kita pakai Sama dengan puasa Puasa mengisi daya yang penting Lantas kapan rumah terpukti di ujian? 11 bulan setelahnya Bisakah iman kita tadi masih terisi hingga 11 bulan yang akan datang? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Alhamdulillah Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Serta salawat dan salam Tetap atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jamah yang berbahagia Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Tema yang akan sedikit kita bahas Adalah tema yang sangat penting Tema ini adalah Tema Yang dengannya Ramadan dijadikan sebagai ujian Temanya adalah Menghidupkan spirit Ramadan sepanjang masa Jamah yang berbahagia Ada banyak sekali keistimewaan Yang menjadikan bulan ini spesial Misalnya Bulan Ramadan Adalah bulan dimana kita berpuasa Sedangkan puasa itu sendiri Firman Allah melalui lisan Nabi Dalam sebuah hadis kudsi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Asawmuli Allah berfirman puasa itu dalam punya Wa ana ajribi Dan akulah yang langsung akan membalasnya Di antara keistimewaan lain Semisal bulan Ramadan adalah bulan dimana Allah turunkan Al-Quran Yang mana Al-Quran ini Menjadi petunjuk Kemudian menjadi penjelas dari petunjuk tersebut Kemudian menjadi pembeda Allah subhanahu wa sallam berfirman Keistimewaan lain dari Ramadan adalah Di bulan ini Terdapat satu malam Dimana malam tersebut lebih baik dari seribu bulan Maka jika kita analogikan Ketika kita beribadah Ketika kita beribadah Ketika kita beramal Ketika kita takarut Allah di malam itu Maka nilainya sama dengan kita beribadah Kita beramal Kita takarut Allah selama kurang lebih 83 tahun Banyak sekali Banyak sekali kistimewaan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat Gendakan balasan amal perbuatan kita Jangankan yang wajib Yang sunnah pun kebaikan yang menjadi yang wajib Sama seperti yang wajib Dan lain sebagainya Maka para ulama sering menyebutkan bulan ini Sebagai syahrut terbiya Bulan di mana kita dididik Bulan pendidikan Puasa dalam berbagai literasi fikih Diartikan sebagai al-insak Al-insak artinya menahan Menahan adalah sebuah perilaku Sebuah pekerjaan Yang sebenarnya kita boleh melakukannya Tapi kita tahan Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala Normalnya kita boleh makan Tapi ketika kita sedang berpuasa Maka kita tahan keinginan makan Normalnya kita boleh minum Tapi ketika kita berpuasa Kita tahan keinginan minum Karena apa? Karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang berbahagia Oleh karenanya dalam bulan ini Kita diajarkan banyak sekali Pelajaran Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan bulan Ramadan Itu seperti sebuah hidangan Kita berhak mengambil hidangan tersebut Rugilah kita Ketika sudah berada di meja makan Dimana depan kita ada banyak sekali hidangan Mulai dari opor Gulai Sate sebagainya Tapi kita tidak ambil semuanya Kita hanya ambil kerupuk Di ujung meja Sangat merugia sekali Oleh karena ini jemaah yang berbahagia Menyikapi bulan pendidikan ini Hendaklah kita sikapi Dengan kearifan Allah mengajarkan kepada kita pada bulan ini Untuk menahan lapar Apa maksud dari menahan lapar Allah ajarkan kita pada bulan ini Untuk menahan haus Apa maksud dari menahan haus Allah ajarkan kita di bulan ini Untuk menahan syahwat Apa maksud dari menahan syahwat Jemaah yang berbahagia Puasa diibaratkan seperti kita Mengecas HP Mengisi daya HP Jika HPnya telah full Maka HP itulah yang akan kita pakai Jadi daya yang telah tersimpan di HP tersebut Yang akan kita pakai Sama dengan puasa Puasa mengisi daya iman kita Lantas kapan Ramadan menjadi ujian Sebelas bulan setelahnya Bisakah Iman kita tadi Masih terisi Hingga sebelas bulan Yang akan datang Jemaah yang berbahagia Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Beliau menyapa Allah menyapa Hamba-hambanya yang beriman Ya ayuhalladina aman Lantas berita tentang puasa Allah jelaskan dalam Fi'il majhul Kata kerja Pasif Kutiba Telah diwajibkan atasmu Dalam pemakaian Kata saja dalam Al-Quran Sangat lembut Setiap perintah Yang Allah tunjukkan kepada individu Dalam Al-Quran Allah selalu memakai fi'il majhul Tanpa fa'il Kata kerja Kata kerja pasif Kata kerja perintah Pasif Tanpa Subjek Atau yang Tanpa yang memperintahkannya Kutiba Alaikumul Kita Allahu Karhullakum Kutiba Alaikumusiyam Dan dan sebagainya Disini mengindikasikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mendidik kita Bagaimana kita menjadi Pribadi Yang santu Bagaimana kita Dengan puasa Lantas menghargai kehidupan Bagaimana kita Dengan puasa Lantas menghormati Hak-hak orang lain Itulah tujuan berpuasa Kapan praktiknya Sebelas bulan setelahnya Praktik berpuasa kita Akan nampak Setelah kita Tidak berpuasa Iman yang telah kita Tampung Akan terpakai Setelah kita Tidak berpuasa Bukan Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan dalam Al-Quran Jangan mengatakan diri Sebagai beriman Kalau kita tidak diuji Dan ujian ini Bisa sangat banyak Bentuknya Bahkan dalam hal-hal Yang menurut Mata kita Positif Mungkin ketika kita Diuji dengan sebuah Kemaksiatan Sudah dilahas ujian Atau kita diuji Dengan sebuah Sesuatu Atau sebuah hal Yang bersifat dosa Sudah jelas Tapi apakah kita Tidak merasa bahwa Sebenarnya dalam beberapa Aspek kebaikan Kita tetap diuji Semisal Sombong adalah ujian Bagi orang yang pintar Tekabur Merasa soleh Adalah ujian Bagi orang yang Beriman Orang yang merasa dirinya soleh Orang-orang yang berkecukupan Diuji dengan Kedermawanan Orang-orang yang Kekurangan Diuji dengan Kesabaran Maka hakikat puasa Sama seperti Hakikat kehidupan Dimana kita Diajarkan yang pertama Untuk bersyukur Yang kedua Untuk bersabar Kombinasi keduanya Inilah yang kita terapkan Pada prinsip hidup kita Agar sekiranya Ramadan Bisa hidup Dalam diri kita Ramadan bukan lagi Sebuah bulan Yang kita nanti Setiap tahun datangnya Lantas setelah bulan itu Berlalu Iman kita pun berlalu Tidak Tapi Ramadan Menjadi Spirit kehidupan Ramadan Menyatu dengan diri kita Sifat-sifat Iman Dalam Ramadan Kita terapkan Kesaran kita Menjilai Menjadi Lifestyle kita Sekiranya Itulah yang Allah harapkan Maka dengannya Allah menutup Kalimat perintah Puasa Dengan sebuah harapan La'allakum Tattakum Agar kita Bertakwa Agar kita menjadikan Ramadan Spirit dari Ramadan Menjadi Lifestyle kita Menjadi Kehidupan kita Menjadi Kepribadian kita Dan menjadi Bekal kita dalam Mengarungi Kehidupan Barakallahu alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati